Chong Hoa Kiam Jilid 7. Pendekar sejati tidak memperlihatkan kegagahannya, ahli ilmu perang tidak menunjukkan kemarahannya, yang pandai mengagahkan musuh tidak bertengkar dengannya, yang pandai mengepalai orang merendahkan diri kepadanya. Inilah yang disebut, sakti yang tidak merebut. Atau kera mempergunakan orang, atau penyesuaian dengan langit. Nyanyian yang dinyanyikan oleh Kam Ceng S.W.I. itu adalah sejak dari kitab Cutik Hing dinyanyikan untuk memuji pemuda sastrawan itu. Kemudian ia menjura kepada pemuda itu dan berkata, Sejak tadi Lohu sudah menduga bahwa kau tentu seorang pendekar muda yang pandai sastra dan silat, Buan Bu Coan Jai. Ternyata kenyataan jauh melampaui dugaan, pemuda itu tersenyum dan cepat-cepat membalas penghormatan orang. Kam Long Hiong, orang tua gagah S.W.I. terlalu memuji. Kaulah seorang tua yang patut dijadikan teladan, gagah berani dan bersemangat. Aku yang muda benar-benar tunduk dan takluk, dua orang ini bicara seakan-akan di situ tidak ada lain orang. Tentu saja perempuan-perempuan muda dari Petgo itu menjadi mendongkol, lebih-lebih kepada Fang Kong dan Fang Huy yang mereka anggap tolol dan mendatangkan malu saja. Dengan ujung sepatu mereka yang runcing dan kecil itu mereka menendang tubuh Fang Kong dan Fang Huy yang dalam sekejap mati saja dapat bergerak lagi dan merayap bangun sambil mengadu-adu. Melihat itu pemuda sastrawan tadi diam-diam memuji. Dengan ujung sepatu dapat memulihkan totokan berarti telah memiliki ilmu tendang yang hebat sekali, berarti pula dengan tendangan ujung kaki dapat menotok jalan darah orang. Pantas saja Kang Cheng SWI tidak dapat menangkan mereka, karena orang-orang yang sudah memiliki kepandayan seperti itu berarti telah mencapai tingkat yang tinggi. Setelah mebebaskan Fang Kong dan Fang Huy dua orang perempuan muda itu melangkah maju menghadapi pemuda itu. Kembali mereka tersenyum-senyum manis dan mati mereka memandang penuh gairah, mesah dan genit. Harus mereka akui bahwa jarang mereka bertemu dengan seorang pemuda setampan ini, dengan kulit muka yang putih halus, alis hitam tebal meco bersinar-sinar, hidung mancung dan bibir merah berbentuk bagus dan gagah. Kiranya Kong Chu yang bersikap lemah seperti seorang Suu Chai juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Sungguh mengagumkan sekali. Siaomoy, adikmu yang muda, Chang LN, awan hijau, dan ini ciciku Ang Hwa, bunga merah, mohon sedikit petunjuk dari Kong Chu yang ingin sekali kami ketahui namanya yang mulia. Kata-kata yang keluar dari bibir merah gadis baju hijau itu amat merdu dengan suara mengalun naik turun, mesra menarik. Ada pun si baju ungu yang bernama Ang Hwa itu melirak-lirik dengan senyum-senyum simpul pula. Pemuda itu menjadi merah mukanya. Biarpun ia belum mempunyai pengalaman sama sekali dengan wanita dan tidak tahu apa maksud dua orang gadis cantik itu tersenyum-senyum dan melirak-lirik, namun perasaannya memberitahukan bahwa ia menghadapi dua orang perempuan cabul dan genit, membuat ia merasa jengah dan malu-malu. Akan tetapi karena mendengar ucapan orang merendah, ia pun menjawab dengan suara menyindir. Biarpun kelihatan lemah aku seorang laki-laki sejati, apa anehnya memiliki sedikit kepandayan untuk menjaga diri? Sebaliknya, Jiwi adalah nona-nona muda yang kelihatan amat lemah, tidak nyana memiliki ilmu silat yang demikian ganas. Ang Hwa tertawa sambil menutupi mulut dengan tangan kirinya, pedangnya dilintangkan di depan dada dengan sikap aksi sekali. Kongcu yang baik, dalam zaman seperti ini kalau kami wanita-wanita lemah tidak mengandalkan pedang dan kecepatan, bukankah kita ini hanya akan menjadi permainan pria seperti kembang-kembang yang tiada berduri dan tidak ada yang membela. Ucapan ini disertai kelima tu yang amat menarik dan penuh arti. Akan tetapi mana pemuda itu mengerti Kongcu telah mengetahui nama kami, akan tetapi pertanyaan adikku Changin tadi belum Kongcu jawab. Siapakah nama besar Kongcu dan dari partai mana pemuda itu tersenyum dan kembali hati dua orang perempuan itu tidak dikduk tidak karuhan. Orang seperti aku ini mana mempunyai nama besar? Diberitahu juga tidak akan kenal. Akan tetapi agar jangan disangka orang aku menyembunyikan nama dan takut dikenal orang, biarlah jiwi ketahui bahwa aku si Tio bernama Wilio. Dari partai mana aku sendiri pun tidak tahu karena sepanjang pengetahuanku, aku tidak masuk partai mana-mana dan hanya mempelajari sedikit ilmu penjaga diri. Mendengar pemuda itu menyebut namanya Senggoat Pian Kam Ceng SWI mendengarkan penuh perhatian. Ia merasa pernah mendengar nama Tio Wilio ini akan tetapi sudah lupa lagi entah kapan dan di mana. Tentu pembaca masih ingat akan nama ini. Tak salah, pemuda ini adalah bocah yang dahulu dibawa oleh pamannya, Kue E. Santek, ke puncak akun lunasan untuk mencari tokoh siaulim yang berada di puncak. Pemuda ini adalah putera tunggal Tio Ho dan Kue E. Goat yang telah tewas oleh guru mereka sendiri, Beng Kun Chinjin dan anak buahnya, yaitu para pengawal istana jeniskan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika Tio Wilio dibawa naik ke puncak akun lunasan oleh pamannya yang telah buta oleh Beng Kun Chinjin terjadi keributan di puncak itu dengan munculnya dua orang tokoh Mokau yang liai, yaitu Bu Cheng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li. Dua orang manusia iblis ini telah menculik Wilio dan seorang bocah lain yaitu Kam Kun Hang anak pungut Kam Cheng SWI. Akan tetapi di tengah jalan, Wilio dirampas dari tangan dua orang iblis itu oleh Tiantecu si mayat hidup, tokoh aneh yang jarang sekali muncul di dunia ramai dan tidak mau tahu tentang urusan dunia. Sebagai seorang tukang ramal atau ahli bintang, Tiantecu maklum bahwa Tio Wilio adalah seorang bocah yang selain berbakat baik sekali, juga jodoh dengan dia, seorang bocah yang patut mewarisi kepandayan tinggi karena memiliki watak yang boleh dipercaya dan mempunyai pembawaan seorang ksatria dan pendekar budiman. Karena itu Tiantecu membawa Wilio ke huyisan di mana ia bertapa dan menggembleng bocah itu, mewariskan semua kepandayanya ilmu silat yang tinggi dan jarang tandingannya di dunia Kang Ong. Wilio adalah seorang anak yang amat berbakti. Biarpun ia merasa aman dan senang berada di puncak gunung huyisan, akan tetapi hatinya selalu gelisah dan berduka kalau ia mengingat keadaan pamannya yang buta. Bagaimana dengan keadaan pamannya itu? Siapa yang akan menuntunnya kalau berjalan dan siapa yang akan mencarikan sesuat nasi? Tiantecu berpemandangan awas. Tanpa bertanya ia sudah dapat membaca isi hati muridnya. Pada suatu hari ia memesan agar muridnya itu berlatih baik-baik dan tinggal seorang diri di puncak karena ia mau turun gunung untuk beberapa bulan lamanya. Dan dapat dibayangkan betapa girang halid bocah itu ketika gurunya pulang bersama dengan pamannya, Kwee Santek yang buta. Kwee Santek yang buta, paman dan keponakan saling peluk dengan air mat mengalir turun saking bahagia dan girang. Mulai saat itu, Kwee Santek juga tinggal di huyisan, malah ia menerima pelajaran ilmu batin yang tinggi, juga ilmu silatnya bertambah maju dengan cepat sekali di bawah petunjuk Tiantecu. Sepuluh tahun lewat dengan amat cepatnya dan selama itu, belum pernah seharipun Kwee Santek dan pamannya meninggalkan puncak kubu Yei San, mereka nampaknya hidup dengan amatan teram, aman damai tidak membutuhkan apa-apa. Akan tetapi di dalam hati Kwee Santek yang matanya buta itu selalu menyala api dendam yang tak kunjung padam, bahkan ada kalanya berkobar-kobar membuat ia seperti gila menahan kemarahannya. Hanya berkat ilmu batin yang banyak ia pelajari, maka ia dapat menahan dan selama itu menyimpan rahasia hatinya. Wiliong yang pernah bertanya tentang ayah bundanya, dijawab singkat bahwa ayah bundanya sudah meninggal dan kelakalau sudah tiba masanya ia akan menceritakan dengan jelas tentang ayah bundanya itu. Pedang Chong Ho Akyam tak pernah disentuhnya, juga ia melarang keponakannya itu menjamahnya. Ia menaruh pedang itu di dalam sebuah peti dan menyimpan peti itu di sebuah ruangan kosong di rumah kediaman Tiantecu di puncak gunung. Rumah besar terbuat daripada batu besar yang ditumpuk-tumpuk, sederhana namun kuat sekali. Setelah Tiantecu menyatakan bahwa pelajaran Wiliong dalam ilmu silat dan ilmu surat sudah tamat dan kakek ini tak mau diganggu lagi karena hendak bertapa sampai datang saat penghabisan dalam hidupnya. Kue E. Santek lalu memanggil Wiliong dan berkata, Wiliong, saatnya sudah hampir tiba bagimu untuk mengetahui semua rahasia yang selama ini terkandung dalam hatiku. Kau hanya tahu bahwa aku ini pamanmu, adik ibumu, akan tetapi kau sendiri belum pernah melihat wajah ayah bundamu. Kasihan kau teringat akan kakak dan iparnya, Kue E. Santek menjadi terharu sekali, memeluk puncak keponakannya dan matanya yang selalu terbuka akan tetapi tidak melihat apa-apa itu menjadi basah. Wiliong lebih tenang dan ia menahan hasratnya hendak banyak bertanya. Karena semenjak kecil ia pun banyak menerima pelajaran ilmu surat, bahkan Tian Tecu menyuruh ia membaca kitab-kitab kuno tentang filsafat hidup, maka pengetahuannya tentang kebatinan tidak kalah oleh pamannya. Malah dalam hal menguasai perasaan dan pikiran ia jauh lebih kuat. Gurumu sudah mengundurkan diri dan mulai sekarang kau boleh pergi kemana saja, kata pula Kue E. Santek. Sekarang kau turunlah dari puncak ini dan pergilah ke utara ke kota Raja. Di sana kau selidiki apakah orang tua yang bernama Bengkun Cinjin Gantui masih menjadi koksu, atau kau sudah pindah kalau pindah kemana. Aku ingin sekali tahu apakah dia masih hidup dan di mana sekarang ia berada. Kalau kau sudah mendapat tempat tinggalnya, kau kembalilah ke sini lagi dan nanti bersama aku turun gunung. Pada saat itulah aku akan membuka rahasiamu anak baik William mengerutkan alisnya. Mengapa pamannya ini demikian pelit dengan rahasia orang tuanya? Dia tidak berani mendesat, dandam saja. Agaknya Kue E. Santek merasa juga akan perasaan hati pemuda itu. Maka katanya, kau bersabarlah, William. William, percayalah bahwa apa yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Hanya kau boleh mengetahui bahwa Bengkun Cinjin itu adalah guruku sendiri. Nah, kau berangkatlah. William terkejut dan makin terheran-heran. Akan tetapi ia memang kuat menyimpan dan menekan perasaan hatinya, maka ia lalu berkemas dan berangkat. Ia hanya merasa kecewa tidak dapat berpamit dari gurunya, karena Tian Te Chu sudah memesan tidak mau diganggu kecuali kalau dia sendiri keluar dari kamar pertapaannya. Demikianlah, pada hari itu William sudah sampai di Ningpo dan kebetulan sekali dalam sebuah rumah makan bertemu dengan senggoat Tian Kam Cheng SWI yang gagah perkasa dan menarik perhatiannya. Sikap Kam Cheng SWI yang amat gagah, kata-katanya yang mengandung arti, sepak terjangnya ketika menghadapi orang-orang Hai I Ong Pang yang galak dan sewenang-wenang, benar-benar amat menarik hati William dan mendatangkan rasa kagum dalam hatinya. Ingin benar ia berkenalan dengan orang tua gagah perkasa ini, ingin benar ia belajar dari orang yang gerak-geriknya malah jauh lebih masak daripada pamannya ini. Di samping itu, ia pun agak khawatir akan keselamatannya ketika kakek ini diundang naik ke loteng, karena pandangan mati yang amat tajam dari William telah melihat bahwa orang-orang yang berada di loteng itu tak boleh dipandang ringan. Makin besar rasa kagum dan suka hatinya ketika ia melihat kakek itu menghadapi tiga orang ketua Hai I Ong Pang. Ia sengaja bersikap bodoh, sampai akhirnya ia melihat kamceng SWI terancam hebat oleh desakan dua orang wanita Pek Gou Chu baru ia turun tangan menolong. Kita kembali kepada keadaan di atas loteng rumah makan tungtian di kota Ningpo. William dengan sikap tenang sekali menghadapi dua orang wanita muda. Chong Nen dan Ang Hwa I yang amat lihai itu, hendak melihat apa yang selanjutnya akan terjadi. Dia tadi sudah mendengar pengakuan dua orang gadis itu bahwa mereka adalah utusan Tai Heksian akan tetapi ia tidak gentar mendengar nama ini karena memang selama hidupnya ia belum pernah mendengarnya dan tidak tahu orang macam apa adanya Tai Heksian. Di lain pihak, dua orang perempuan itu yang sebetulnya selain utusan, juga setengah murid dan setengah kekasih Tai Heksian Gembong Mokau itu adalah wanita-wanita yang berhati kotor dan cabul. Melihat William yang tampan, mana hati mereka tidak tergerak. Sukar bagi mereka untuk marah terhadap seorang pemuda sehebat William, biarpun terhadap orang lain mereka ini biasa bertindak seperti iblis-iblis bertina dari neraka yang tidak mengenal kasihan. Kalian lihatlah, kata Chong Nen kepada tiga orang pangcu dari Heliong Pang. Pemuda seperti inilah yang tepat untuk mengangkat diri menjadi pangcu bukan orang-orang tiada guna seperti kalian. Orang macam Senggo Aptian Kam Ceng SWI juga berani main gila di depan kita. Hem, kalau tidak sungkan terhadap Tio Kong Cu yang gagah, tentu nyawanya telah putus. Tio Kong Cu yang baik, melihatmu kamu biarlah kami bikin habis urusan dengan Senggo Aptian asal Kong Cu sudi memenuhi undangan kami untuk berkunjung ke pulau kami. Kata-kata ini disambut suara ketawa Kam Ceng SWI yang segera membunyikan cambuknya. Tar-tar-tar disambung nyanyiannya dengan suara lantang. Menyukai yang indah membenci yang buruk inilah sifat manusia dewasa. Melihat keburukan dalam keindahan. Dan keindahan dalam keburukan inilah keunggulan kaum bijaksana. Buah yang kulitnya halus menimbulkan selera belum tentu dalamnya manis tak berulat. Karena ini, kaum budiman tidak buta oleh sinar keindahan mendengar nyanyian ini, merah wajah dua orang wanita itu, juga Willy Long berkata tertawa. Kam Long Hiong, jangan khawatir. Kemudian ia menghadapi dua orang gadis itu, menjura dan berkata, terima kasih atas undangan Jiwi akan tetapi maafkan Siow Teh tidak dapat memenuhi undangan itu karena Siow Teh sedang dalam perjalanan jauh. Adapun tentang urusan Kam Long Hiong, sesungguhnya memang tidak ada sesuatu antara kita yang harus direntang panjang. Terima kasih kalau Jiwi suka menghabiskan keributan ini, dengan Mokau tidak ada urusan, akan tetapi dengan Hai Leong Pang masih banyak urusan. Kalau Hai Leong Pang tidak menghentikan praktek-prakteknya memeras para nelayan, mencekik leher mereka dan mempergunakan tenaga nelayan untuk membuat kaya diri sendiri, Aku orang Sikam takkan berhenti dan takkan gentar untuk menentangnya. Sementara itu, dua orang wanita itu tadi berlaku sabar dan bersikap lemah mengalah terhadap Mokau Leong hanya karena mereka sayang akan ketampanan wajah dan kehalusan sikap pemuda sastrawan ini yang sengaja hendak mereka pikak. Sama sekali mereka bukan bersikap lemah karena takut. Sekarang melihat bahwa pemuda itu tidak bersedia memenuhi undangan mereka, berubahlah sikap mereka. Orang Sitio, kami tidak biasa menerima penolakan atas undangan kami. Satu kali kami mengundang, biar Kaisar sekalipun akan datang. Kau pun setelah menerima undangan kami bagaimanapun juga harus datang kata Ang Hwa dengan metel bersinar galak. Kalau aku tidak mau kata Wilyong tersenyum tabah. Kami akan memaksamu jawab Ang Hwa. Kalau aku melawan tanya pula Wilyong. Hwa amoi, cubit saja bibirnya yang banyak membantah itu. Gemas aku seru Chiang In sambil menggigit bibir dengan gemas, lalu jari-jari tangannya yang halus dan kecil itu menyambar ke depan betul-betul hendak mencubit bibir Wilyong. Aau anak nakal, kau perlu dihajar yang menjerit kesakitan bukan Wilyong, melainkan Chiang In. Sebaliknya yang menegur adalah Wilyong. Ketika tadi tangan Chiang In menyambar dan sudah dekat sekali dengan bibirnya. Wilyong menggerakkan tangan kanan menangkis akan tetapi bukan tangkisan biasa melainkan tangannya. Terus menyelonong maju dan jari tangan kanannya menyentil daun telinga kiri Chiang In, membuat gadis itu menjerit kesakitan karena daun telinganya terasa panas dan pedas. Mengapa Wilyong menyentil daun telinga dan tidak menyerang? Ini adalah karena pemuda yang belum banyak pengalaman ini merasa tidak enak hati kalau harus menyerang seorang wanita. Ia hanya menganggap Chiang In seorang anak nakal maka ia pun memberi hajaran seperti orang menghajar bocah dengan menyentil daun telinganya. Eh kau berani kurang ajar Ang Hwa berseru marah dan melompat maju menotok ke arah tiga bagian jalan darah di tubuh Wilyong untuk membuat pemuda itu tak berdaya. Hebat sekali serangan ini dan sebuah tangan dapat dengan berturut-turut cepat sekali menotok tiga jalan darah, ini merupakan kepandayan luar biasa dan kamceng SWI sendiri kiranya tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena melihat hebatnya serangan ini, tak terasa lagi ia berseru kaget. Biarpun serangan itu tidak ditujukan pada bagian yang mematikan, namun sekali pemuda itu tertawan, siapa yang akan sanggup menolongnya? Ayie aaa Kau lebih nakal lagi Wilyong memutar tubuhnya dan menggerakkan kedua tangannya. Kamceng SWI memandang dengan mulut celangap. Hampir ia tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Begitu mustahil nampaknya. Gerakan Wilyong Sukar diikuti oleh pandangan mati saking cepatnya, akan tetapi hasil gerakannya itu benar-benar mengherankan karena tahu-tahu Ang HWA yang tadi melakukan serangan totokan secara dasyat, kini telah berdiri kaku karena totokan. Yang menotok tertotok, apa ini tidak aneh? Seperti tadi para ketua Ailiong Pang. Ang HWA berdiri dalam keadaan menyerang, jari tangannya dibuka siap untuk melakukan ilmu pukulan Tiam Hyat Hoat. Ilmu menotok jalan darah, kedua kakinya memasang kuda-kuda, lutut sedang ditekuk sedikit maka kedudukan tubuhnya seperti orang naik kuda dengan tubuh belakang menonjol ke belakang, lucu sekali. Tidak hanya Kam Ceng S.W.I. dan Ang HWA sendiri yang kaget, juga Chiang In terkejut bukan main melihat adiknya dikalahkan orang secara demikian mudahnya. Ia tahu bahwa dalam hal ilmu menotok, kepandaian Ang HWA malah lebih tinggi daripada kepandaiannya. Bagaimana mungkin dalam keadaan menyerang hebat gadis itu malah tertotok seakan-akan totokannya tadi mengenai tubuh sendiri? Ia cepat melompat dan membebaskan totokan di tubuh Ang HWA dengan beberapa tepukan dan pijatan. Setelah Ang HWA dapat bergerak lagi, Chiang In mencabut pedangnya dan menudingkan senjata itu ke arah Wiliong sambil membentak. Bocah setan tak tahu diuntung. Tak tahu orang mengalah malah berani menghina. Rasakan pedangku juga Ang HWA sudah mencabut pedangnya dan menyerang sambil berseru. Orang tak berbudi, tak mau terima kasih sayang, sudah bosan hidup rupanya dua orang wanita lihai itu menggerakkan pedang dari dua jurusan dan dalam sekejap mati saja dua gulung sinar yang berkilauan menyambar-nyambar dan mengurung tubuh Wiliong, memotong dan menutupi semua jalan keluar. Kam Ceng SWI memandang penuh kekhawatiran. Jagot tua ini maklum akan kelihayan dua orang gadis yang ilmu pedangnya benar-benar tak boleh dipandang ringan itu. Wiliong bukanlah pemuda sembarangan. Dia ahli waris tunggal dari ilmu kepandayan Tian Tecu seorang aneh yang memiliki kesaktian tinggi. Di waktu masih terkenal dengan julukan mayat hidup dahulu, ketika ia masih suka berkelana dan mengegerkan dunia persilatan, dengan sebatang suling bambu saja Tian Tecu sudah mengalahkan entah berapa banyaknya jago-jago pedang yang terkenal tinggi ilmu pedangnya. Ketika ia datang mengaduk-aduk dunianya kau Mokau, jago-jago sakti dari Mokau geger dan baru ia bertemu lawan ketika benggolan Mokau Tai Heksian muncul. Tiga hari tiga malam Tian Tecu bertempur melawan Tai Heksian, hanya mengasuh untuk memulihkan napas saja, lupa makan lupa tidur, dan akhirnya Tai Heksian terpaksa masih harus mengakui keunggulan lawan dalam mengadu kesaktian hawa murni dalam tubuh. Ini adalah karena kalau Tian Tecu selalu hidup dalam keadaan bersih batinnya, sebaliknya Tai Heksian mengumbar kesenangan. Sekarang Will Young berhadapan dengan dua orang gadis yang boleh dibilang murid juga dari Tai Heksian. Will Young tidak pernah tahu bahwa gurunya dahulu pernah bertanding mati-matian dan hebat selama tiga hari tiga malam melawan Tai Heksian. Dan kalau dia tahu, tentu ia lebih bersemangat lagi menghadapi dua orang utusan yang ia tadi mendengar adalah utusan seorang tokoh bernama Tai Heksian yang tidak dikenalnya. Begitu dua pedang gadis itu berkelebat, sebagai seorang ahli silat yang sudah masak ilmunya, Will Young segera dapat mengetahui bahwa dua orang lawannya memang betul-betul pandai dan dasyat ilmu pedangnya. Pantas saja jago tua dari Kunlun Tai tadi terdesak hebat. Sekarang ia tidak boleh memandang rendah karena biarpun tadi dalam keadaan bertangan kosong, dua orang gadis itu boleh ia permainkan, sekarang ia harus berlaku hati-hati. Pedang mereka memiliki gerakan cepat sekali terbukti dari sinar pedang yang berkelebat dan bergulung panjang. Juga tenaga luakang mereka dalam mempergunakan pedang sudah tinggi sehingga ujung pedang mereka tergetar menjadi tujuh. Bocah perempuan bermain senjata tajam, sungguh berbahaya Will Ilong berkata dan ketika tangan kirinya bergerak, ia telah mengeluarkan sebatang suling dari balik jubahnya. Suling ini adalah hadiah dari suhunya, sebuah suling yang panjangnya seperti pedang pendek, terbuat daripada logam yang amat kuat melebih baja. Suling ini selain indah sekali bunyinya kalau ditiup juga baik sekali dipakai sebagai senjata. Karena suhunya seorang yang ahli dalam mainkan suling sebagai senjata pedang, tentu saja Will Ilong juga menuruni kepandayan hebat ini. Biarpun hatinya mendongkol dan marah. Chong Nen dan Ang Hwa masih tidak tega untuk melukai atau membunuh pemuda tampan ini. Tadinya mereka berniat untuk menawan saja dan dibawa ke Pulau Pek Goutu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika suling di tangan pemuda itu bergerak perlahan, sekaligus sudah dapat menangkis pedang mereka yang terpental oleh getaran suling. Mereka hampir tidak percaya dan mendesak lagi. Sama saja pedang mereka selalu terpental setelah terbentur oleh suling, malah kini mereka merasa betapa telapak tangan mereka gatal-gatal dan dingin, tanda bahwa getaran pada suling itu amat halus dan kuat. Baru terbuka maca dua orang wanita Pek Goutu itu bahwa mereka sebenarnya berhadapan dengan seorang pemuda sakti, pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada senggoat pian kamceng SWI malah masih lebih tinggi daripada kepandayan mereka sendiri. Digabung menjadi satu. Dari kaget mereka menjadi jerih. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah menyerang dan mencari permusuhan. Terpaksa keduanya lalu mengerahkan seluruh kepandayan dan mencoba untuk membobolkan pertahanan suling di tangan Wilyong yang sinarnya bergulung bulat dan mengeluarkan bunyi halus lembut. Ang Hwa yang sudah hilang lagi rasa cintanya karena penasaran tak mampu mengalahkan lawannya, cepat mengeluarkan senjata rahasia Kim Ji Piao dan tanpa peringatan melepas senjata rahasia itu ke arah tubuh Wilyong, tujuh buah banyaknya. Wilyong tetap saja melayani pedang, sama sekali tidak memperdulikan datangnya senjata rahasia itu. Hebatnya, ketika senjata rahasia yang berupa matu uang tembagia di sepuh emas ini mengenai tubuhnya, benda-benda kecil ini terpental kembali seperti mengenai karat saja, berterbangan ke kanan-kiri. Aduh, berbahaya! Aduh lihai seru kam ceng SWI berulang-ulang, ia menyebut berbahaya melihat serangan menggelap itu dan menyebut lihai melihat Kero Wilyong menerima serangan. Akan tetapi ia cepat-cepat membuang diri untuk mengelak dari sambaran beberapa buah matu uang yang tadinya terpental dan terbang ke arahnya. Ia maklum bahwa tenaga sambaran matu uang ini masih kuat sekali dan setidaknya kulitnya akan lecet kalau terkena. Dengan gembira sekali kam ceng SWI menonton pertempuran itu dan tiba-tiba jagot tua ini tak dapat menahan tangisnya. Ia teringat akan putra pungutnya kam kun hong, dan sekaligus begitu teringat akan kun hong ia pun ingat siapa adanya bocah lihai bernama Tio Wilyong ini. Inilah bocah yang dulu dibawa datang oleh kue sentek yang buta dan bocah inilah yang bersama kun hong telah diculik oleh bu ceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li. Dengan metel, terbelalak dan basah air metel. Kam ceng SWI memandang kepada Wilyong. Jadi kau kah ini? Begini lihai? Dan di mana adanya kun hong katanya yang ditujukan kepada Wilyong, akan tetapi perlahan saja seperti bicara kepada diri sendiri. Sementara itu pertempuran telah terjadi makin seru. Kini Wilyong mulai menyerang, marah karena dua orang lawannya menggunakan senjata rahasia tanpa memberi tanda, dan hal ini dalam dunia perselatan dianggap perbuatan yang amat curang. Cukup, kembalilah ke tempat asalmu bentak Wilyong dan dengan gerakan memutar sehingga sinar sulingnya melibat dua sinar pedang, ia mengerahkan tenaga membuang ke samping. Tak dapat ditahan lagi, dua orang nona itu mengeluarkan seruan tertahan dan pedang mereka terlepas dari pegangan meluncur ke kiri dan menancap setengahnya di atas tanah, gagangnya bergoyang-goyang. Pada saat itu menyusul sinar berkilauan di depan metu Chongin dan Ang Hwa yang menjerit kaget, akan tetapi suling itu yang tadi berkelebat di depan metu telah ditarik kembali dan pemuda itu sudah berdiri di depan mereka tersenyum-senyum. Sulingnya sudah diselitkan di ikat pinggangnya. Chongin dan Ang Hwa mengeluarkan keringat dingin, bersyukur bahwa pemuda ganteng itu akhirnya tidak mencelakakan mereka yang mutlak sudah kalah itu. Dengan muka kemerahan mereka membungkuk mengambil pedang masing-masing, mengerahkan tenaga untuk mencabut pedang. Setelah hal ini terlaksana, mereka saling pandang dan menjadi pucat. Celaka. Cengen Cici, Pipimu jerit Ang Hwa. Ang Hwa Sialmoy, Pipimu sendiri kenapa kata Chongin? Keduanya mengangkat tangan dengan otomatis sambil melepaskan pedang, kedua telapak tangan mengusap-usap pipi yang halus putih itu. Kini, entah dari mana datangnya, pada kulit pipi yang halus itu terdapat cap bundar merah seperti bulan purnama di kanan-kiri merupakan tembong yang cukup besar untuk membuat muka mereka menjadi seperti muka badut. Mereka saling pandang penuh perhatian karena maklum bahwa mereka mengalami nasib yang sama bahwa melihat tanda merah di pipi kawan sama dengan melihat tanda di pipi sendin. Melihat bentuk bulat dan ukuran besarnya, keduanya mengerti dan dengan marah mereka memandang ke arah Wiliong. Kau, kau telah menghina kami teriak Ang Hwa dengan isak tangis mengancam suaranya. Tak bisa lain, tanda merah di pipi kami ini tentu dibuat oleh sulingku yang terkutuk mentak Chang'in marah. Wiliong tersenyum. Nona-nona yang baik. Tadi pedangmu mengancam nyawaku yang hanya satu, sedangkan sulingku hanya menyentuh sedikit pipi kalian, mengapa marah-marah? Aku hanya memberi peringatan agar lain kali kalian tidak begitu ganas dan kejam, mudah saja hendak membunuh orang, Chang'in dan Ang Hwa maklum bahwa tiada gunanya melawan, mereka toh akan kalah. Dengan marah sekali mereka mengambil pedang masing-masing dan tanpa pamit mereka melompat turun dari loteng rumah makan, tidak melalui anak tangga lagi, langsung melompat keluar terus lari pergi. Tiga orang ketua Hai Liyong Pang yang melihat dengan mecu kepala sendiri betapa hebatnya pemuda itu di samping senggo apian yang sudah membuat keok mereka, kini berdiri di sudut dengan kepala tunduk, mati kutu sama sekali. Orang si Tio, kau tunggu saja. Siam Su akan datang membalaskan sakit hati kami dari jauh terdengar Chang'in berseru dengan pengorahan tenaga Hikang. Orang muda, mari kita pergi dari sini. Tiba-tiba Kam Ceng S.W.I. berkata sambil memegang tangan orang dan ditarik pergi menuruni anak tangga. Di kepala tangga ia menoleh dan berkata kepada tiga orang ketua Hai Liyong Pang, harap saja kejadian hari ini akan membuat kalian berlaku lebih adil dan pantas terhadap kaum nelayan yang miskin. Tanpa menanti jawaban ia lalu menarik tangan Willy Long dan dibawa lari menjauhi tempat itu. Long Hiong hendak mengajak aku ke manakah? Tanya Willyong terheran-heran sambil tersenyum. Kalau ia mau, tentu saja dengan mudah ia dapat menarik lepas tangannya yang dipegang, akan tetapi percaya bahwa kakek ini tidak berniat jahat, ia menurut saja dan ikut berlari-lari. Ikut saja, nanti ku beritahu jawab Kam Ceng S.W.I. mempercepat larinya. Setelah berlari jauh meninggalkan kota Ningpo dan memasuki sebuah hutan di sebelah barat kota itu, baru Kam Ceng S.W.I. berhenti, memandang ke belakang dan menarik napas panjang penuh kelegaan hati. Orang muda, kau bernama Tio Willyong, bukankah kau ini anak keponakan Kue E. Santek? Kam Loeng Hiong bagaimana bisa tahu? Memang betul aku keponakannya, aku adalah seorang kunlunpai bagaimana tidak tahu. Aku berada di sana ketika kau diantar oleh pamanmu ke puncak kunlun untuk mencari boklo cinjin ketua siau limpai, ah, kalau begitu aku berlaku kurang hormat, kata Willyong sambil menjura. Tak usah menggunakan banyak upacara, orang muda. Aku girang sekali bertemu dengan kau, girang dan kagum melihat bahwa kau telah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Akan tetapi aku mengharap keteranganmu orang muda. Kau tentu masih ingat bahwa ketika kau terculik oleh buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li ada seorang bocah lain yang terculik bersamamu. Kun Hong tanya Willyong yang tentu saja ingat kepada bocah nakal itu. Ya, ya diakam Kun Hong, anakku, Willyong terkejut dan memandang kepada kakek itu. Tak dinyana sama sekali bahwa bocah nakal itu adalah putra kakek yang simpatik ini. Sinar kasihan berpancar keluar dari pandang matanya dan ini agaknya terasa oleh kamceng SWI yang menjadi pucat ketika bertanya. Apa yang telah terjadi dengan Kun Hong dan aku? Tio Siaw Hiap Lekas katakan, Apa yang pejah terjadi dengan anda menyesal sekali? Aku tidak dapat menjawab pertanyaan ini lo Eng Hiong karena aku sendiri juga tidak tahu di mana adanya putramu itu. Secara jelas Willyong lalu menceritakan pengalamannya ketika dulu bersama Kun Hong. Ia diculik oleh buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li sampai kemudian ia ditolong oleh Tian Te Chu. Sayang Kun Hong tidak mau ikut suhu dan lebih suka menjadi murid dua orang itu, tentu sekarang dia pun masih ikut buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li yang menjadi gurunya, Willyong menutup penuturannya. Kamceng SWI menarik napas panjang, diam-diam ia merasa menyesal sekali mengapa kun Hong tidak mau ditolong oleh Tian Te Chu seperti Willyong yang ternyata sekarang telah memiliki kepandayan tinggi. Di mana anak itu? Sudah sepuluh tahun berpisah, apa ia tidak ingat padaku orang tua itu berkata seorang diri. Willyong memandang heran. Masa ada anak tidak ingat kepada ayahnya? Akan tetapi Kamceng SWI berpikir lain. Ia teringat akan waktu dahulu ketika ia mengangkat seorang bayi yang menangis di samping jenazah ibunya. Teringat betapa dengan susah payah ia memelihara bocah itu sampai besar, bocah yang ia cinta seperti kepada anak sendiri. Kemudian anak itu menghilang, diculik manusia-manusia iblis. Kamceng SWI terkejut dan sadar dari lamunannya ketika Willyong menegurnya, Long Hyong, kau membawa aku ke sini apakah hanya untuk bertanya tentang Kun Hang betul, hanya untuk itu. Akan tetapi tadi Long Hyong kelihatan seperti orang ketakutan dan agaknya ingin cepat-cepat membawa aku keluar dari kota Ningpo. Sebetulnya apakah yang menggelisahkan hati Long Hyong kau bermata awas dan berotak cerdik? Kuharap saja Kun Hang juga seperti kau ini. Kakek itu mengangguk-angguk. Nah benar, dia dulu juga cerdik dan pintar dan sebaya dengan kau. Aku lebih tua 1-2 tahun, kata Willyong teringat kepada bocah cilik yang nakal sekali dan dahulu. Begitu bertemu telah menantangnya dan mengajaknya berkelahi akan tetapi, Siapakah yang Long Hyong takuti tadi Tai Heksian? Jawab Kamceng SWI dengan suara sungguh-sungguh, Aku tadi takut dia datang, penghuni Pek Gou Tzu kakek itu mengangguk. Dia orang nomor 1, atau setidaknya seorang di antara tokoh-tokoh terbesar di dunia Mokau. Kepandai yang Fatinggi bukan main dan kekejamannya sudah terkenal di kolong langit. Muceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan tokoh besar itu, Aku tidak takut kata Willyong yang merasa tidak senang setelah mengetahui bahwa dia tadi diajak lari-lari karena takut terhadap Tai Heksian. Masa dia harus berlari-lari melarikan diri ketakutan. Akan tetapi aku takut, orang muda aku khawatir kalau-kalau kau akan mengalami bencana kalau Tai Heksian muncul. Oleh karena itulah aku mengajakmu melarikan diri, Willyong berperasaan halus. Ia menjadi terharu mendengar kata-kata ini. Tadi di atas loteng rumah makan ia telah menyaksikan sendiri keberanian dan kegagahan tokoh Kunlun Pai itu, menyaksikan betapa untuk menjaga nama dan kehormatan, kakek itu tidak takut menghadapi maut di tangan dua orang wanita utusan Pek Gou Tzu yang lihai. Akan tetapi sekarang, karena takut kalau dia sampai terkena celaka, kakek itu mengajaknya lari. Ini merupakan tanda bahwa kakek itu sayang kepadanya. Mungkin sayang ini timbul karena kakek yang hidupnya kesunyian ini terlalu rindu kepada puterannya sehingga merasa sayang terhadap setiap orang muda. Buktinya kakek itu pun di rumah makan telah beramah-tamah dan bergembira dengan serombongan anak muda yang tidak dikenal sama sekali. Harap Longhiong jangan mengkhawatirkan aku. Kiranya Taihek siantakan begitu mudah mencelakakan aku, siapapun juga dan orang macam apa dia itu setelah berkata demikian. Williong lalu memutar tubuh dan berlari cepat hendak kembali ke kota Ningpo. Williong, tunggu Kam Cheng SWI berseru sambil lari mengejar. Kakek ini sudah tahu betul siapa adanya Taihek siant dan orang macam apa tokoh iblis ini. Ia amat sayang melihat Williong yang tentu akan celaka apabila bertemu dengan Taihek siant. Kalau Loenghiong takut kepada Taihek siant, jangan kembali, biar aku sendiri yang melihat orang macam apakah itu jawab Williong. Tahu bahwa orang muda yang berhati keras dan tabah ini tak mungkin mau menurut bujukannya agar menjauhkan diri dari Taihek siant. Terpaksa Kam Cheng SWI berlari cepat mengikuti Williong, hatinya gelisah bukan main. Kita tinggalkan dulu Williong dan Kam Cheng SWI untuk menengok ke puncak Uyisan karena sepeninggal Williong yang turun gunung memenuhi perintah pamannya, di puncak itu terjadi hal yang menarik. Seperti telah dituturkan di bagian depan, di puncak Uyisan hanya tinggal tiga orang, yaitu Tian Tecu, KWCC Santek, dan Tio Williong. Setelah sekarang Williong turun gunung dan Tian Tecu mengurung diri di dalam kamar, KWCC Santek hidup kesepian. Baiknya ia telah banyak mempelajari ilmu batin dan kepandainya sudah meningkat tinggi maka ia melewatkan waktu menganggurnya dengan bersama di atau melatih ilmu silatnya yang ia dapatkan dari petunjuk Tian Tecu. Kalau dibandingkan dengan dahulu, KWCC Santek ini telah memperoleh kemajuan hebat, dan biarpun kedua matanya sudah buta, akan tetapi kepandainya jauh lebih sempurna daripada dahulu ketika ia masih pandai melihat. Pada suatu hari, ketika KWCC Santek tengah duduk terpekur, mengenang dan mendoakan agar keponakannya selamat di perjalanan dan bisa mendapatkan keterangan tentang bengkun cincin musuh besarnya, mendengar suara tindakan kaki orang yang amat ringan. Kagetlah hati KWCC Santek karena biarpun ia buta, lingannya yang berpendengaran tajam terlatih itu dapat membedakan tindakan kaki orang. Bahkan ia dapat mengetahui bahwa yang datang adalah seorang luar yang tidak bermaksud baik, kentara dari tindakan kaki ringan berhati-hati dan ragu-ragu seperti lakunya seorang pencuri memasuki rumah orang. KWCC Santek cepat menyelinap dan bersembunyi di balik tembok tebal, menanti dengan hati bergebar. Siapakah orangnya yang berani mendatangi tempat bertapatian tecu dan mawapa? Ia merasa menyesal sekali bahwa ia tidak dapat melihat lagi siapa orangnya yang berani mati ini. Menilik dari suara gerakan kakinya, biarpun pendatang ini memiliki ginkang yang cukup tinggi, akan tetapi bukan apa-apa baginya, apalagi bagi Tian Tecu. Benar-benar menggelikan sekali kalau orang dengan tingkat kepandayan seperti itu saja berani menyerbu tempat tinggal Tian Tecu. Tentu seorang yang masih muda, pikir KWCC Santek. Kalau seorang kengho yang sudah lanjut usianya sudah pasti pernah mendengar tentang Tian Tecu dan tidak begitu bodoh untuk mencari penyakit. Sayang KWCC Santek tidak dapat melihat bahwa dugaannya itu memang tepat sekali. Orang yang berani mati mengunjungi tempat kediaman Tian Tecu sebagai seorang pencuri ini bukan lain adalah Kam Kun Hong. Pemuda ini setelah berhasil meninggalkan Tok Sim Sian Li, gurunya yang mati-matian mencintainya seperti seorang kekasih itu, lalu lari terus menuju ke Wuyi San. Memang kesitulah ia hendak pergi, dengan maksud untuk mencuri atau merampas pedang pusaka Chang Hoa Kiam dari tangan Kwee Santek atau Tio Wiliong juga sekalian untuk menjajal kepandayan Wiliong guna menebus kekalahannya sepuluh tahun yang lalu. Ia tidak peduli akan peringatan Tok Sim Sian Li yang takut setengah mati mendengar muridnya terkasih itu hendak pergi ke Wuyi San. Akan tetapi ia tidak takut. Mana ada anak kerbau yang masih hijau takut akan hari mau. Demikianlah, pada siang hari itu Kun Hong berhasil mendaki Wuyi San sampai di puncak. Melihat keadaan yang sunyi sepi itu, hati Kun Hong makin besar. Kini ia telah maju dan sampai di depan rumah batu. Ia heran dan kagum melihat tempat tinggal terbuat daripada batu ditumpuk-tumpuk itu, tempat tinggal yang kelihatan megah dan angker. Pintu depan yang lebar merupakan gapura yang tidak ada daun pintunya, terbuka celangap begitu saja seperti mulut gua. Kun Hong berlaku hati-hati, menghampiri pintu gapura itu dengan perlahan seluruh aurat di tubuhnya menegang, siap menghadapi setiap kemungkinan. Akan tetapi sunyi-sunyi saja. Ia masuk dan longak-longok. Sunyi tidak terdengar suara apa-apa. Rumah kosongkah? Salahkah rikah dia? Tak mungkin. Di puncak tidak ada rumah lain. Inilah rumah satu-satunya. Ataukah penghuninya sedang pergi atau sudah pindah? Kun Hong tidak segera masuk, memandang dari luar penuh perhatian. Ia melihat lantai dan dinding batu bersih terpelihara, hatinya lega. Rumah ini terawat anda penghuninya ada. Andai kata keliru memasuki rumah orang lain, ia dapat menanyakan di mana tempat tinggal Tian Tecu. Dengan besar hati dan tabah sekali Kun Hong masuk, celingukan dan mulai memeriksa. Sama sekali ia tidak mengira bahwa gerak-geriknya diperhatikan orang, diikuti pendengaran yang amat tajam. Segera Kun Hong kecewa sekali karena di dalam rumah batu yang besar itu ia tidak melihat siapapun juga. Rumah kosong, pikirnya. Telah ada tiga buah kamar dimasukinya, namun di dalam kamar-kamar itu tidak terdapal apa-apa. Ia memeriksa terus, penasaran. Kwee Santek yang mengikuti gerak-gerik pemuda itu dengan pendengarannya, tahu belaka kemana Kun Hong bergerak dan diam-diam tersenyum mendengar pencuri itu memasuki kamar-kamar kosong. Akan tetapi ia terkejut sekali ketika mendengar gerakan pendatang itu yang membuka pintu kamar Tian Tecu. Benar-benar mencari celaka orang itu, pikirnya dengan hati bergebar. Ia menanti dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan kepala dimiringkan, lah mendengar pintu kamar itu dibuka dari luar dan gerakan kaki maling itu memasuki kamar dan tidak terjadi sesuatu, sunyi saja. Santek terheran-heran, apalagi ketika ia mendengar maling itu keluar dari kamar Tian Tecu dan mengerut tuh. Sialan benar, rumah setan ini kosong agaknya jelas bahwa Tian Tecu tidak berada di dalam kamarnya. Kemana perginya orang tua itu? Santek benar-benar merasa heran sekali, baru saja tadi ia mendengar gerakan kakek itu di kamarnya. Akan tetapi orang selihat Tian Tecu memang tak mungkin diikuti gerak-gerik fa. Kun Hang memang tidak melihat siapa-siapa di dalam kamar tadi dan kini ia memasuki kamar terakhir yang berada di belakang. Melihat orang memasuki kamar belakang. Kuei Santek menjadi khawatir, karena di ruangan belakang inilah ia menyimpan barang-barang dan juga pedang Chang Hoa Kiam. Cepat ia menyelinap dan bersembunyi di balik ginding, mengintai dari sebuah lubang yang sengaja dibuat untuk mengintai ke dalam ruangan. Begitu memasuki ruangan ini, Kun Hang mengeluarkan seruan tertahan. Akah, tempat ini tentu ada penghuninya, pikirnya melihat kotak-kotak dan peti-peti yang berjajar di situ. Ia teringat akan pedang Chang Hoa Kiam yang dahulu dirampas oleh Tian Tecu dari tangan Buceng Tok Ong. Timbul harapannya untuk mencari pedang itu. Siapa tahu berada di antara peti-peti itu. Kun Hang bukan seorang pencuri, akan tetapi sekarang terpaksa ia membuka-bukai peti orang lain. Hatinya berdebar dan tangannya sedikit gemetar, ia melihat pakaian-pakaian orang, pakaian sederhana, tapi tidak melihat pedang. Ia membuka peti kedua dan seterusnya. Isinya selain pakaian, hanya perabot-perabot dapur dan makan. Ia tiba pada peti terakhir, peti kecil panjang yang terletak di sudut, dekat pintu. Tepat di atas peti itu terdapat lubang pada dinding dari mana sentek mengintai. Tentu saja ia menyelinap pergi ketika mendengar orang di dalam ruangan itu mendekati lubang, dan mengintai lagi dengan hati-hati. Kun Hang membuka peti, bergerit bunyi tutup peti dibuka saking sudah lama tidak pernah dibuka. Sinar putih berkilauan keluar dari peti itu sinar pedang Chang Hoa Kiam yang tidak bersarung. Kun Hang mengeluarkan seruan girang. Ia tidak tahu apakah pedang ini betul Chang Hoa Kiam, akan tetapi tak dapat disangka lagi sebuah pedang pusaka yang amat baik. Pada saat itu ia mendengar suara angin menyambar, suara yang datangnya dari pintu. Ia menengok dan matanya masih melihat bayangan berkelebat. Akan tetapi ia tidak yakin apakah betul ia melihat bayangan orang tadi lewat di pintu. Kalau betul orang mengapa tidak terdengar tindakan kakinya dan bayangan itu majunya demikian lambat mengapa tidak kelihatan orangnya. Memang betul bentuknya seperti sosok tubuh manusia, akan tetapi mana ada manusia bisa terbang dan menghilang. Bergidik juga pemuda gagah ini dan bulu tengkutnya berdiri. Ia mempunyai bermacam dugaan. Entah matanya yang melihat bayangan karena memikirkan yang bukan-bukan, entah betul telah melihat setan di siang hari atau melihat bayangan manusia yang luar biasa saktinya. Saking tercengang dan kaget, ia sampai tidak melihat orang lain yang berdiri tepat di depannya, hanya terpisah tembok batu, orang yang kepalanya melongok dari balik lubang di depannya. Perhatiannya sudah seluruhnya habis ditujukan kepada bayangan. Jaganya, tentu ada rahasianya. Ketika ia mengamat-amati, alangkah girang hatinya melihat gagang pedang itu ada ukiran dua huruf kecil siang hoa. Tak salah lagi, inilah siang hoa kiam yang dimaksudkan oleh suhunya. Inilah pedang pusaka yang harus ia rampas. Alangkah mudahnya, tinggal mengambil go saja. Akan tetapi belum juga tangannya menjamah pedang, terdengar bentakan keras, maling rendah. Kau hendak mencuri apa Kun Hang kaget sekali, apalagi ketika orang itu menggerakkan tangan mencengkeram ke pundaknya dengan tenaga dasyat sampai mendatangkan angin, ia cepat melompat ke samping dan terus kabur. Kun Hang bukan seorang penakut, akan tetapi ia bukan pencuri dan sekarang ia keperguk sedang hendak melakukan pencurian, ia menjadi malu sekali dan tidak mau melayani orang. Lebih baik lekas-lekas kabur sebelum orang mengenalnya. Alangkah malunya kalau kelak ia disohorkan sebagai seorang pencuri. Kun Hang memang dididik oleh dua orang manusia iblis yang tidak segan-segan membunuh orang, menyiksa orang atau mencurangi orang, akan tetapi mencuri? Ini adalah perbuatan rendah yang manusia-manusia macam Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li sekalipun tidak sudi melakukannya. Mereka mau merampas, mau merampok, akan tetapi tidak sudi mencuri. Mempergunakan kesempatan selagi orang tidak ada atau tidur untuk mengambil barangnya, inilah perbuatan pengecut dan tak tahu malu. Sebaliknya, merampas atau merampok dilakukan mengandalkan kepandayan, setelah lebih dulu mengalahkan pemiliknya, inilah perbuatan yang termasuk perbuatan gagah. Demikian jalan pikiran orang-orang macam mereka. Sudah tentu saja jalan pikiran yang dipengaruhi oleh hukum rimba, hukum liar yang menentukan bahwa siapa kuat dia berkuasa. Sudah tentu saja jalan pikiran macam ini tidak betul, karena mencuri, menyopet, merampas atau merampok bagi seorang manusia sama buruknya, sama jahatnya karena mengambil hak milik orang. Maling busuk, kau hendak lari kemana bentak kue santek yang cepat mengejar. Biarpun kedua matanya sudah buta namun santek dapat bergerak cepat sekali dan pendengarannya yang tajam dapat membuat ia tahu kemana larinya maling itu. Dia sudah tinggal di puncak ini selama 10 tahun lebih, biarpun ia buta, namun ia sudah hafal benar akan keadaan di situ dan dapat bergerak leluasa sekali tanpa dibantu tongkat. Tentu saja kalau ia pergi ke tempat lain, atau turun dari puncak, ia takkan dapat bergerak secepat itu harus berhati-hati agar jangan terjeblos ke dalam jurang. Kun Hang makin bingung. Ternyata pengejarnya itu cepat sekali gerakannya. Untuk melawan, ia merasa malu karena ia telah melakukan perbuatan mencuri. Di depannya terdapat batu-batu gunung yang besar dan cepat ia menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Aneh. Orang yang mengejarnya tiba-tiba berhenti di dekat batu itu, mengerutkan kening dan miringkan kepala, berdiri tegak tidak bergerak sedikit pun. Matanya tetap melotot memandang ke depan tanpa sinar, hanya telinga kiri yang dipasang ke arah depan. Melihat hal ini. Kun Hang terheran-heran. Sekarang ia mulai mengenal muka ini. Benar, tak salah lagi. Inilah kue E Santek yang dulu pernah membawa Tio Wiliong ke puncak Kun Lunesan. Akan tetapi mengapa agaknya orang ini menjadi buta? Memang dulu Kun Hang tidak tahu bahwa Santek yang matanya melotot itu sebetulnya telah buta. Ia telah dibawa pergi Tok Sim Sian Li dari puncak ketika orang-orang lain mendapat kenyataan tentang kebutaan Santek. Melihat bahwa orang yang mengejarnya adalah kue E Santek paman dari Tio Wiliong dan orangnya buta lagi, lenyap perasa malu di hati Kun Hang. Kalau pengejarnya buta, ia takut apa? Malah ia bisa mempermainkannya, pikir pemuda natal ini. Perlahan ia keluar dari tempat sembunyinya, akan tetapi betapapun perlahan gerakannya, masih terdengar oleh kue E Santek yang cepat melompat mendekat dan membentak. Maling cilik, kau hendak lari kemana orang tua, aku tidak lari karena takut, hanya aku tidak tega melawan seorang buta, jawab Kun Hang penuh ejelkan. Setan keparat. Apa kau tidak tahu bahwa kau telah datang di tempat kediaman Tiantek Chulo Sian Su? Mengapa kau berani berlaku kurang ajar? Siapakah kau aku tidak kurang ajar? Memang aku datang hendak mengambil Chang Hoa Kiam. Akan tetapi bukankah pedang itu dahulu juga dapat orang merampas dari tangan orang lain? Sekarang giliranku untuk memilikinya. Mau tahu aku siapa? Cari saja di kota Poan Kun, keluarga kuah, memang Kun Hang sengaja mempermainkan. Dalam menghadapi kue E Santek itu ia teringat akan pengalamannya di dalam hutan dekat kota Poan Kun ketika ia dikeroyok anjing-anjing kepunyaan Chio Kim Li Gadis Manis. Itulah teringat ketika Chio Kiam, ayah gadis itu yang kemudian dibunuhnya, marah-marah dan menyatakan bahwa anjing-anjing itu didapat dari Kualo Eng Hiong di Poan Kun. Maka nama inilah ia pergunakan untuk mempermainkan kue E Santek. Tidak nyana sama sekali bahwa kue E Santek kelihatan terkejut mendengar nama ini. Apa kau bilang? Kau maksudkan siang jiung loutian kuah chun ek yang tinggal di Poan Kun? Tentu saja kun Hang melengat. Ia tidak mengenal siapa itu siang jiung loutian kuah chun ek, juga tadi nama keluarga kuah di Poan Kun ia bawa-bawa secara ngawur saja. Akan tetapi sudah kepalang membohong, sambil tertawa ia berkata, tentu saja, mana ada orang syik walainya kue E Santek kelihatan bingung dan terheran-heran. Kau, kau apanya kun Hang memang seorang yang berwatak nakal, suka mempermainkan orang dan suka melihat orang menderita. Kini menghadapi kue E Santek yang buta, ia ingin mempermainkan kakek ini, maka ditanya begitu ia menjawab makin melantur lagi. Aku? Ah, aku mantunya sungguh sama sekali tidak dinyana oleh kun Hang bahwa jawabannya ini membuat Santek tiba-tiba menjadi pucat mukanya. Ucapan apa ini? Kau mau bilang bahwakah suami kuah syoklan untuk kedua kalinya kun Hang tercengang? Bagaimana ada hal yang begitu kebetulan? Dia tadi, ngawur saja mengaku mantu dari orang bernama kuah cun ek tanpa mengetahui apakah orang syikwa itu punya anak perempuan ataukah tidak. Dan ternyata orang itu betul-betul punya anak perempuan yang agaknya bernama kuah syoklan. Sambil menahan ketawanya, pemuda nakal itu menjawab, tentu saja kau bohong. Penipu Kue E. Santek mementak sambil menyerang hebat dengan pukulan tangan kiri, disusul cengkeraman tangan kanan. Serangan ini dasyat sekali dan tenaga luakang dari Kue E. Santek tak boleh disamakan dengan dahulu sebelum ia menerima petunjuk dari Tian Tecu. Kun Hang sampai menjadi kaget sekali dan cepat-cepat ia melompat mundur untuk menyelamatkan diri dari pukulan dan cengkeraman berbahaya itu. Nanti dulu ia berseru, masih belum hilang kagetnya menyaksikan penyerangan demikian hebatnya dari kakek ini. Bagaimana kau bisa bilang aku pembohong dan penipu kuah syoklan itu tunangan keponakan kuiliong, dia masih gadis mana bisa kau bilang bahwakah suaminya bentak Kue E. Santek. Memang hal ini betul. Kua Chun Ek pernah datang mengunjungi Tian Tecu di Wuyesan untuk sekedar menyampaikan hormat dan kagumnya kepada tokoh besar ini. Dia bertemu dengan Kue E. Santek dan juga melihat Will Yong. Timbul rasa sukanya melihat pemuda itu, apalagi melihat bahwa Will Yong adalah murid Tian Tecu. Ia lalu berunding dengan Kue E. Santek, mengusulkan perjodohan antara putri tunggalnya, Kua Shoklan dengan Will Yong. Tadinya Kue E. Santek belum dapat mengambil keputusan, akan tetapi Tian Tecu menyatakan bahwa memang Will Yong berjodoh dengan putri siang jiulotian Kua Chun Ek ini, maka ikatan jodoh diikatlah. Ketika itu Will Yong baru berusia 13 tahun dan sampai dewasa anak ini belum pernah bertemu muka dengan gadis yang menjadi tunangannya, sungguhpun ia telah tahu hawa tunangannya bernama Kua Shoklan, putri dari tokoh besar di dunia Keng O yang berjuluk siang jiulotian, sepasang kepalan mengacau langit. Keterangan lu tentu saja membuat Kun Hang kaget sekali juga girang karena ia mendapat kesempatan mempermainkan paman dari Will Yong ini, bahkan dapat mengacaukan urusan perjodohan Tio Will Yong, orang yang ia benci semenjak mereka saling bertemu 10 tahun yang lalu. Aku dan nona Kua belum menikah, akan tetapi sudah saling mencinta dan berjanji kelak akan menikah. Apakah itu tidak sama halnya dengan ikatan perjodohan ejeknya dan pemuda yang curang ini tiba-tiba mengirim pukulan ke arah dada Kue E. Santek? Buk pukulan itu tepat mengenai dada orang muta itu. Hal ini tidak mengherankan karena ketika mendengar ucapan Kun Hang, Kue E. Santek menjadi demikian kaget, heran dan marah sampai ia berdiri melenggong, perhatiannya terpecah dan ketajaman telinganya terganggu. Tentu saja ia tidak dapat melihat datangnya pukulan yang tepat mengenai dadanya. Pukulan itu hebat bukan main. Pukulan Tok Sim Chiang, pukulan tangan pencabut hati, warisan Tok Sim Sian Liang amat hebat, selain mengandung tenaga lua ekang juga mengandung hawa beracun. Orang biasa takkan sanggup menahan dan akan tewas seketika kalau terkena pukulan ini. Akan tetapi tubuh Kue E. Santek sudah memiliki kekuatan Sim Kang yang tangguh. Apalagi karena matanya huta, ia selalu melindungi tubuhnya dengan aliran Sim Kang untuk menjaga serangan gelap. Terkena pukulan hebat itu ia terjengkang dan roboh bergulingan, dadanya terasa sakit, akan tetapi tidak mengganggu pernapasannya, berarti ia tidak menderita luka terlalu hebat. Sekali berpoksai, bersalto, ia sudah berdiri lagi. Kun Hang tercengang. Pukulannya tadi hebat sekali dan kakek ini ternyata hanya terguling saja dan dapat segera bangun kembali. Dari kenyataan ini saja sudah jelas bahwa ia tidak akan dapat menangkan kakek aneh ini. Maka ia cepat lari, mengambil jalan memutar dan kembali ke rumah batu untuk mengambil pedang Chang Hoa Kiam. Ia sengaja lari dulu turun dari puncak, ketika melihat kakek itu mengejar ia menyelinap dan memutar kemudian lari naik lagi sebelum kue sentek maklum akan siasatnya. Dengan mudah ia mendaki puncak dan memasuki rumah batu, langsung menuju ke ruangan belakang di mana pedang Chang Hoa Kiam tersimpan. Akan tetapi matanya terbelalak kaget ketika ia melihat bahwa peti tempat pedang itu terbuka, sedangkan pedang itu sendiri telah lenyap. Selaka ia berseru dan membanting kaki, ia telah didahului oleh orang lain. Tiba-tiba ia teringat akan bayangan aneh yang ia lihat sekelebatan ketika ia pertama kali datang di tempat itu. Cepat ia melompat melalui pintu dan mencari ke seluruh isi rumah. Namun hasilnya sia-sia belaka. Ia tidak melihat seorang pun manusia. Kue sentek manusia celaka ia memaki marah. Kalau tidak karena dia tentu pedang itu sudah kubawa tadi Kun Hang menjadi marah sekali dan kemarahan ini memuncak ketika ia melihat kedatangan kue sentek dari jauh. Ia tidak peduli lagi akan kelihayaan orang tua itu yang tadi sudah ia rasai, saking marahnya ia malah lari memapaki orang tua itu sambil berseru, manusia celaka, karena kau pedang yang hendak kubawa telah hilang. Kue sentek berhenti dan terkejut. Hilang. Kalau bukan kau maling kecil yang mengambil, siapa lagi bentaknya? Setan. Kalau aku yang ambil tak perlu aku berdiam lebih lama di sini Kun Hang marah sekali dan menyerang dengan hebat. Karena usahanya untuk merampas pedang dan mencoba kepandaian Wilion gagal, ia menumpahkan kemarahannya kepada kue sentek. Sementara itu, sentek heran sekali. Kalau pemuda ini betul mantu atau masih ada hubungan dengan kuacun ek, tak mungkin macam ini orangnya. Dan pemuda yang datang hendak mencuri pedang ini mengapa bilang pedangnya hilang dan marah-marah kepadanya. Benar-benar pemuda aneh sekali. Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Kepandaianmu masih begini rendah berani naik keulisan untuk berlagak. Jangan kau kira aku orang tua yang sudah lemah takut kepadamu. Jawab sentek sambil menangkis dan dua orang ini bertempur dengan hebat. Namun, baru dua puluh jurus lebih saja Kun Hang tertaksa harus mengakui kehebatan ilmu silat dan tenaga lawan. Setiap kali lengannya beradu dengan lengan lawan, ia merasa tulang-tulangnya sakit semua. Kalau dia tidak memiliki kegesitan yang ia warisi dari Tok Sim Sian Li, kiranya sukar baginya untuk masih dapat bertahan. Pukulan yang dilakukan oleh kedua tangan kakek itu menyambarnya yang berdasat. Kun Hang mulai terdesak hebat dan setelah lewat 50 jurus, ia hanya dapat mengelak dan menangkis, men mundur saja. Sama sekali ia tidak diberi kesempatan untuk membalas. Hebat sekali kemajuan kue sentek selama sepuyuh tahun ini. Dia telah menjadi seorang sakti yang tinggi sekali ilmunya. Kun Hang jangan khawatir. Biar aku yang membuat mampusan jing buta ini terdengar suara nyaring sinar putih berkelebat menyilaukan matuk ketika sebatang pedang menyambar lehe kue sentek. Kaget sekali kue sentek ketika tahu-tahu ada hawa dingin menyambar cepat. Ia mengibaskan lengan bajunya dan melompat mundur. Kun Hang cepat memandang dan melihat gurunya. Tok Sim Sian Li sudah berdiri dengan pedang di tangan. Yang membuat Kun Hang kaget dan heran adalah melihat pedang itu. Bukan lain pedang Chang Ho A Kiam yang lenyap tadi. Kiranya Tok Sim Sian Li yang mengambil. Kun Hang menjadi merah mukanya. Ia malu dan penasaran. Masa melawan seorang buta saja ia kalah? Dari malu dan penasaran ia menjadi marah. Dengan seruan keras ia menerjang maju lagi, menyerang kue sentek yang masih berdiri miring. Namun kakek buta itu dengan mudah menangkis bahkan mengerahkan tenaga dalam tarik kisannya ini, membuat Kun Hang terhoyung ke samping, hampir roboh. Pada saat itu, Tok Sim Sian Li sudah menerjang maju dengan pedang Chang Ho A Kiam, menyerang sentek dengan tusukan pada loher dibarengi cengkeraman tangan kiri dengan pukulan Tok Sim Chiang yang berbahaya. Sentek cepat menggeser kaki mengelak dan mencengebutkan lengan bajunya menangkis pukulan ini. Di lain saat, orang buta itu sudah dikeroyok dan dihujani serangan oleh Tok Sim Sian Li dan Kun Hang. Biarpun tingkat kepandainya masih menang setingkat kalau dibandingkan dengan Kun Hang atau Tok Sim Sian Li, namun dikeroyok dua sentek merasa berat juga. Terutama sekali penyerangan. Dengan pedang oleh wanita iblis itu benar-benar berbahaya. Orang buta ini hanya mengaudalkan pendengarannya yang tajam dan pedang itu begitu tipis dan ringan sampai suaranya ketika menyambar tidak begitu dapat dipangkap oleh pendengaran. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan kue sentek yang buta itu, tiba-tiba berkesyurangin dan terdengar Kun Hang bersama gurunya berseru kaget, lalu memutar tubuh dan keduanya lari tunggang langgang turun dari puncak kulisan seperti orang dikejar setan. Kue sentek tidak mengejar bahkan segera memutar tubuhnya dan menjatuhkan diri berlutut ke arah rumah batu. Terima kasih atas pertolongan Sian Su. Akan tetapi mengapa Sian Su membiarkan saja mereka pergi membawa pedang Chang Hoa Kiam terdengar suara halus dari dalam rumah batu, suara Tian Te Chu. Pedang itu haus darah, belum sampai waktunya menjadi milik Williong. Kue sentek menarik nanas panjang, maklum bahwa orang sakti itu tidak mau banyak bicara seperti biasanya dan akan percuma saja kalau ia bertanya tentang pemuda yang mengaku suami Kua Shoklan itu. Hatinya gelisah bukan main dan setiap hari ia mengharapkan kembalinya Williong, keponakannya. Sementara itu, Kun Hang dan Tok Sim Sian Li lari secepatnya turun dari puncak. Setelah tiba di dalam sebuah hutan di lereng, baru mereka berhenti dan terengah-engah mengambil nafas. Berbahaya sekali, kata Kun Hang sambil menghapus teluh dingin dari dahinya dengan lengan baju. Apaku bilang dulu kata Tok Sim Sian Li wajahnya yang masih cantik itu agak pucat. Tian Te Chu benar sakti dan lihai sekali. Hanya Tai Hek Sian Su yang sanggup melawannya. Baiknya Tian Te Chu tidak bermaksud membunuh kita, kalau dia bermaksud demikian, apakah kau kira kita bisa melarikan diri? Karena itu kita harus cepat-cepat pergi ke pantai timur mencari Tai Hek Sian Su di Pulau Pek Gou Tung. Kun Hang mengangguk-angguk. Memang pengalamannya yang tadi hebat sekali. Ketika dia dan Tok Sim Sian Li sedang mendesak kue santek yang buta namun cukup tangguh itu, tiba-tiba dia dan Tok Sim Sian Li merasa didorong-dorong orang dari depan. Pendorongnya tidak kelihatan, namun semacam tenaga aneh yang tidak tampak mendorong-dorong, mereka mengacaukan semua serangan mereka bahkan telinga mereka mendengar suara perlahan namun jelas sekali pergilah. Pergilah maklum bahwa mereka menghadapi orang yang memiliki kesaktian luar biasa baik Kun Hang maupun Tok Sim Sian Li menjadi keder bergidik dan tanpa banyak cakap lagi melarikan diri tunggang-langgang. Kau harus menjadi Mun Tai Hek Sian Su, baru kau dapat mengimbangi kepandaian pemuda yang menjadi murid Tian Te Chu, kata pula Tok Sim Sian Li yang maklum akan isi hati pemuda murid dan kekasihnya itu. Inikah pedang yang kau idam-idamkan? Boleh kau terima memang ku ambil untukmu? Mio Chu, bagaimana kau bisa sampai di sini dan mengambil pedang ini tanya Kun Hang dengan suara halus sambil menerima pedang. Betapapun jemunya kepada Tok Sim Sian Li wanita cabul yang dahulu menjadi gurunya ini benar-benar cinta kepadanya. Tok Sim Sian Li tertawa, memperlihatkan giginya yang masih berderet bagus menarik. Anak baik, kau kira mudah begitu saja meninggalkan aku? Aku tahu bahwa kau yang keras hati tentu melanjutkan perjalanan ke Wuyi San ini, maka aku segera mengejar secepat mungkin. Ketika kau dikejar oleh si Mat Cebuta, aku memergunakan kesempatan itu untuk mengambil Chong Ho A Kiam lalu datang membantumu. Kun Hang mengangguk-angguk lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan turun gunung Wuyi San untuk menuju ke pantai laut timur mencari Tai Hek Sian. Lama Kun Hang diam saja setelah menyelipkan pedang di punggung. Ia masih mengenang pertemuan dan pertempuran melawan Kue E Santek tadi. Baru Kue E Santek saja setelah tinggal dekat dengan Tian Te Chu sudah menjadi demikian kosin apalagi Wuyi Yong, pikirnya gelisah. Kemudian ia teringat akan percakapannya dengan Santek tentang Kua Chun Ek. Ia menengok kepada Tok Sim Sian Li yang berjalan di sampingnya. Kebetulan wanita ini sejak tadi menatap wajahnya yang tampan, dari samping, tatapan mata penuh kasih mesra dan sayang. Nio Chu apakah kau mengenal nama Kua Chun Ek? Secara tiba-tiba ditanya tentang nama orang yang tentu saja dikenal amat baik itu. Tok Sim Sian Li menjadi terkejut bukan main sampai alisnya terangkat tinggi dan digerak-gerakan. Bagaimana ia tidak mengenal Kua Chun Ek? Xiang Jiung Lotian Kua Chun Ek dahulu adalah kekasihnya, mayah menjadi calon suaminya. Akhirnya entah mengapa Kua Chun Ek meninggalkannya dan menikah dengan Tung Hai Sian Li sampai mempunyai seorang anak perempuan bernama Kua Shok Lan. Untuk menenteramkan hatinya yang berdebar, ia penggapura bertanya. Kua Chun Ek yang manakah? Kua Chun Ek yang tinggal di Poan Kun dan yang dijuluk Kis Yang Jiung Lotian. Mendengar ini, Tok Sim Sian Li tidak kaget lagi karena ia memang sudah dapat memulihkan hatinya. Dengan sikap tenang ia menjawab, dia seorang tokoh Kang Owi yang cukup terkenal. Tentu saja aku mengenalnya. Akan tetapi mengapa kau tanya tentang Li Akun Hang tertawa? Kue E Santek yang buta itu mengira aku betul-betul calon mantu Kua Chun Ek, tunangan dari Nona Kua Shok Lan yang katanya telah ditunangkan dengan keponakannya sambil tertawa-tawa Geli Kun Hang menceritakan bagaimana ia mempermainkan Kue E Santek dan tanpa disengaja membawa-bawa nama Kua Chun Ek yang sama sekali tidak dikenalnya.